Intro Tusat MK tadi itu benar-benar merupakan Kedaulatan rakyat Artinya rakyat punya hak Yang memang dia untuk menyampaikan aspirasinya Jadi kalau profesional tertutup Itu partai yang memilih Tetapi ketika profesional akhirnya menolak gugatan Yang dari pihak untuk meminta profesional tertutup Dalam pemilu Maka tadi ditolak oleh MK Cukup bagus, MK cukup mengerti Apa keinginan rakyat Jadi rakyat itu berdaulat Jadi kedaulat itu cuma benar-benar ada di tangan rakyat Bukan di tangan partai Kita mengapresiasi keputusan MK yang selama ini Merupakan tanda tanya Karena beberapa partai pun ada yang pro dan kontra Nah ketika tadi sudah jelas MK memutuskan Maka terjawablah sudah bahwa Kedaulatan itu adalah di tangan rakyat Artinya kembali kepada sistem Mengenang dasar 45 Secerita lagi tertutup Karena tertutup itu kan partai yang memilih Menentukan nomor calon-calon legislatifnya Nah kalau ini sudah enggak lagi Jadi mereka yang suara terbanyak Dari konstituennya Hasil perhitungan suara Maka dialah yang memang Masuk di ranking untuk duduk di legislatif Nah tapi kalau partai yang dipilih Partai yang menentukan orang-orangnya Dan ini kan juga banyak kekurangan dan kelebihan Keturangannya juga banyak Jadi memungkinkan adanya manipulatif Orang itu akan membayar kepada partai Itu yang kasarnya ya Tapi yang lebih anus Kedaulatan itu bukan ada di partai Tapi kedaulatan ada di tangan rakyat Ini kan mungkin MK kan berpikir Masyarakat sudah kritis ya sekarang ya Sudah memang tahu Seperti apa yang demokrasi ini Kita bicara demokrasi Artinya biarlah demokrasi itu ada di tangan rakyat Dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat Nah makanya Sangat cepat dan mengapresit Keputusan dari Mahkamah Konstitusi Dari siap Artinya dimotorin oleh partai Pemenang Pemilu Jadi ada beberapa partai yang koalisi Nah itulah yang memang Kita lihat Mencoba untuk merubah ya Dengan mengugat Ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Memas dan memutusnya Tadi dengan tetap profesional terdiri Ya saya pikir saya sebagai Partis hukum ya Sebagai politisi juga ya Saya melihat ini Satu hal yang memang Mesti kita apresiasi Bahwa MK Itu mendengar Aspirasi masyarakat Banyak Ketimbang Partai yang menginginkan Itu tertutup Partai penguasa khususnya ya Yang berkoalisi dengan Partai lain Nah dia menginginkan Profesional tertutup Ini benar-benar Rakyat berdaulat Dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat Ini benar-benar luar biasa Artinya Ini memang sudah pernah berlaku dulu Sebelum tahun 2014 ya Tapi ini kembali lagi Ke sistem Sistem demokrasi lah Ini benar-benar demokrasi Karena suara rakyat Menunjuk wakilnya Dan suara terbanyak Dialah yang nanti akan Didukung oleh partai Untuk masuk di Senayan Tapi kalau tertutup kan Mereka tidak tahu Seperti apa suaranya Berapa banyak suaranya Karena partai yang dipilih Akhirnya partai memilih Orang-orangnya untuk duduk di Senayan Ini yang dirubah Kembali lagi ke sistem yang lama Yaitu dengan Profesional tertutup Hasil keputusan konstitusi Sudah final Dan tidak ada lagi Banding atau apa Tidak ada Memang itu Keputusan yang mengikat Dan mempunyai kekuatan hukum Berarti keputusan itu Tepat sekali Mungkin dari Abang ada yang menurut Itulah Kalau mau demokrasi Baik Ya kita mesti lakukan itu Ya Oke Saya sangat setuju Dan mengapresi Keputusan mahkamah konstitusi Terima kasih telah menonton!